Ketika aku dikasih amat sama mamak, disuruh jagain adik dan aku tidak boleh kemana-mana setelah mamak pulang dari pasar. Di situ duniaku menjadi suram dan ingin rasanya aku makan adik aku satu persatu. Tapi kenapa wajah mereka mendandak menjadi lucuran mengemaskan? Emang boleh semengemaskan ini? Aku harus berapura elegan di depan adik-adik aku, supaya mereka tetap takut dengan aku. Apa? Apa lihat-lihat? Tau kan abang mau nikah tengkali sampai kau lihatin aku terus? Jangan kau lihatin aku, dia disalting aku nih. Lenteng mamak yang nyuruh kalau gak udah aku makan kau satu persatu. Hal yang membosankan bukan? Mana mereka ini mungil-mungil? Serasa aku ingin menabok salah satu adik-adik aku ini. Kulihat-lihatnya warna olah yang nyemil kau isamaku. Jangan-jangan kita ini kembar. Oh tidak, aku dulu yang lahir di dunia ini. Aku yang mempunyai tahta tertinggi di sini. Karena aku adalah anak pertama dan cuculah celaki satu-satunya sebelum kalian lahir. Hahaha. Gerudukan aku tergiasa gara-gara adanya kalian di sini. Oh, sangat menyebalkan bukan? Udah, diem kalian di situ. Jangan berisik. Aku mau rebahan dulu. Sambil nunggu mamak pulang. Eh, sebelum aku ini mau rebahan, aku kenalin dulu satu persatu nama adik-adik aku ini, weh. Ya, mirip aku gantengnya tuh. Tapi masih gantengan aku namanya Miko. Dia lahir pertama. Dan yang kedua yang warnanya oyen putih itu, namanya Messi Roku. Dan yang ketiga itu, mungil kali dia tuh. Udah kayak boneka caki-caki rumba. Hahaha. Itu namanya Mausa. Dan yang terakhir nih yang miripkan sama mamaku nih, itu namanya Manila. Untung dia nggak dimasukin lagi ke perut mamaku. Hahaha. Kalau dilihat-lihat adik-adik aku nih mengemaskan sekali. Rasanya pengen aku tabuk boleh? Tapi kita boleh lah. Dah ah, nggak asik si Nami ini. Pakai aja dipisah segala. Mending aku tidur di sini aja. Nami udah nggak sayang lagi sama Odai. Awas aja kalau kalian udah pesan. Aku smackdown. Kira-kira kapan kalian pesannya? Kalau kalian kasih saya itu kalian rebut gitu saja. Terima kasih. Masih aku pantau. Mama udah selesai makan. Sini mandi dulu anak-anak. Sini mandi dulu anak-anak. Akhirnya tukas aku udah malah selesai cekin bucil-bucil ini. Enggak lihat menget mereka. Mandi lang sana kalian. Biar nggak bau kencur. Udah tiap hari merepotkan aku. Mau nengok janda sebelah pun sampai nggak jadi. Wari-wari disuruh jagain kalian. Nggak boleh kan emak kuni pergi? Nggak usah lah kuni pergi-pergi. Dan bagus kau juga kain adik-adik kuni. Malah sekali kan weh. Gara-gara kalian. Jadi mama nggak izinin aku ngapel ke janda sebelah. Harus kondisi bagi adik harus memuntungkan buat aku. Hahaha. Jangan kerjaan kalian cuma main dan main. Aku pula yang selalu disuruh jagain kalian-kalian. Jangan saya imut ya Manila. Aku tidak tergoda dengan mencantikanmu. Mak, bolehlah ini keluar sebentar saja. Dibilang tidak boleh, tidak boleh. Oda. Manila kali kau kalau dibilang ibumu ini. Ibumu ini emang kan kau selama 67 hari. Jangan kau berhakar-berhakar sama ibu. Gara-gara kau ibu jadi ngomal-ngomal sama aku. Sini-sini apa misikian. Malah nggak kau bertukar pesisah sama abang Winnie? Bosan kali aku jadi abang. Dengar nggak? Abang ini lagi ngomoloh. Dasar bocil bau kencur. Entung kalian lucu-lucu. Kalau nggak udah abang doang datang sampah. Tepatimu. Kita saber nahannya, bukan hidup kita. Overall. Kau tak ada belga wakil? Kita kasih aika 20. Bulham-buk. Kau tak ada belga wakil? Kita harus harus mamy. Kau tak ada ketika. Bepapa,索ong kita ketika. Kita bisa premiere leslicht di video. Kauhak abang-buka itu bukan luar ini? Maks, apa yang lain. Kau tak lo megapok? Terima kasih. Siapa kamu? Kenapa kau kena mengendal saudara-saudara aku? Eh, eh, jangan kau pengen bertanggupan aku. Asyapkan kau lima lampar ini. Sakonur balik sini orang. Singkatkan tangan kau termutir daripada anakku. Tak kuat sudi. Terima kasih.